Brokoli ilegal, keran air mengeluarkan Coca-Cola, dan taman hiburan non-stop. Tonton di video baru Wahoo, apa jadinya jika seorang anak menjadi presiden. Waktunya pelajaran sejarah. Hari ini kita belajar tentang Abraham Lincoln. Presiden ini mencapai banyak hal penting. Siapa peduli, aku sibuk, aku sedang menggambar di mejaku. Chad? Aku tidak percaya ini. Setidaknya kau bisa melukis gambar Lincoln. Kau dihukum. Sekarang aku harus membersihkan kelas. Ini semua salahmu, Lincoln. Jangan menatapku begitu. Andai aku yang jadi presiden. Oh, aku dapat tip dari bersih-bersih. Wow, ini uang baru. Lihat siapa presidennya sekarang. Semua aman. Anda bisa memasuki kantor, Pak. Tunggu. Ini lebih baik. Chat presiden baru kita. Pak Presiden, ini dokumen hari ini. Terima kasih, Penny. Oh, tidak. Apa ini? Semuanya perlu diubah. Begitu banyak dokumen, aku harus cepat membuat undang-undang yang baru. Oh, aku tahu. Berikan pensilnya. Aku akan ganti waktu pelajaran dan istirahat. Ini perintah pemimpin baruku. Lakukan sekarang. Selamat pagi, semua. Tuliskan topik hari ini. Oh, bunyi bel. Waktunya istirahat. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Kola kepresidenan Anda, Pak. Terima kasih. Oh, ide yang bagus. Ini perintah pemimpin baruku. Mulai sekarang, tidak ada lagi air yang membosankan. Coca-Cola akan keluar dari kran dimanapun. Biar ku tanda tangani. Sekarang, ayo lakukan. Mau soda? Putar saja kerannya. Sempurna. Pak Presiden, kami punya kabar buruk. Ada lubang dalam anggaran. Coba aku lihat. Wow, benar-benar berlubang. Aku tahu harus bagaimana. Sekarang kita gunakan daun sebagai uang. Ini mata uang resmi baru kita. Tidak ada lagi kemiskinan. Aku jenius. Uang tidak berguna sekarang. Aku akan isi berankasku dengan daun. Apa kau bawa daun yang kita sepakati? Iya, ini 10 juta daun. Di mana barang-barangku? Apalagi yang harus kupikirkan? Oh, bagaimana jika... Sekarang setiap hari adalah hari libur. Jadi ke sekolah tanpa kostum itu ilegal. Itu saja? Iya. Ini cap kepresidenanku. Ayo bekerja. Kelas dimulai. Apa? Martin, kau tidak memakai kostum? Berani sekali kau. Pulang dan ganti kostum sekarang juga. Atau kau akan dikeluarkan. Cepat! Pak Presiden, ibu Anda menyiapkan makan siang. Apa ini? Aku benci brokoli. Perintah pemimpin baru. Mulai sekarang, brokoli dilarang. Selamanya. Aku suka salad sehat. Dan brokoli ini sangat enak. Diam di situ. Angkat tangan. Kau ditahan karena menyimpan dan mengkonsumsi brokoli yang melanggar hukum. Dan ini buktinya. Iu, hijau sekali. Oho, anakku. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ini tasmu. Selamat tinggal untuk selamanya. Kenapa Presiden kita membuat taman hiburan non-stop? Sayang, ibu harus pergi. Selamat tinggal. Ibu mau pergi? Ibu! Orang tua kalian menghabiskan waktu di tempat kerja? Kalian merasa kesepian dan diabaikan? Kami punya solusinya. Menyewa orang tua. Pilihan orang tua terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan kalian. Pilih ibu dan ayah mana yang paling kalian suka. Telepon sekarang dan sewa orang tua. Ibu, ayah, kalian di rumah. Sewa orang tua dan jangan pernah kesepian lagi. Berurusan dengan dokumen itu sangat membosankan. Oh, apa ini? Biru warna favoritku. Aku akan menjiplak tanganku. Penjaga. Dokumen ini sudah disetujui secara pribadi olehku dan tanganku. Tanda tangan. Tanda tangan dan tanda tangan. Ini, berikan pada sekretarisku. Terima kasih. Sekarang ayo kita periksa. Banyak yang salah. Pak Presiden, kita sudah pelajari di pertemuan terakhir. Bagaimana Anda bisa salah? Anda pasti tidak mencoba mengerjakan PR. Harus menulis ulang semua ini. Ini kurang bagus. Haha, Anda gagal. Berhenti tertawa. Penny, bawakan es krim ke kantorku. Ini dia, Pak Presiden. Es krim Anda. Tapi pertama, Anda harus tanda tangan di dokumen ini. Lalu bisa makan es krim. Hmm, es krim. Baik, aku akan selesaikan pekerjaanku. Sudah ku selesaikan dokumennya. Tapi es krimnya mencair. Penny, aku ingin es krim yang baru. Sekarang! Hah, hari sukses lainnya dalam kepresidenanku. Hiuh, ternyata menjadi presiden itu sangat sulit. Sebelumnya, aku bisa duduk di kursi belakang sendirian. Sekarang, aku harus duduk dengan dua pengawal. Berhenti mendengkur. Dan tidak bisa bermain bola dengan tenang. Tangkap, Chad. Tendang bolanya, Bruno. Gawang dalam perlindunganku, Pak Presiden. Bola sudah diamankan. Anda baik-baik saja, Pak Presiden. Tentu saja tidak. Aku kesal menjadi presiden. Tersangka sudah ditangkap. Aku akan interogasi. Chad, kau ingin kembali ke kehidupan normalmu? Hei, Bung. Selamat datang kembali. Hei, Chad. Kau tahu siapa yang menggantikamu jadi presiden? Lihat. Apakah ini anak anjing? Bagaimana bisa dia jadi presiden? Suka presiden kami yang masih anak-anak? Beri komentar apa yang kalian lakukan jika menjadi presiden. Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!